Hai yang namanya petani itu memang resikonya itu kalau pas apa kadang kita nanamnya bagusan tapi enggak anu nggak nemu harga biasanya kalau cuaca buruk itu banyakan petani mengeluh karena begitu ada tanda-tanda tanaman cabai kita akan terserah penyakit kita harus cepat mungkin untuk mengatasi supaya tidak menjalar kemana-mana hai oke kali ini kita sedang berada di lahan cabai milik Mas Aziz ya jadi ini jenis cabai sipon bisa kita lihat eh buahnya lebat sekali Hai Oke nanti eh kita ngobrol-ngobrol sama pemiliknya kita tanya-tanya tentang bagaimana perawatannya nah oke jadi kemarin di video sebelumnya kita sudah membuat video seputar sama Mas Rohim ya juga kemarin kita sudah membuat video seputar perawatan nah sekarang ini kita sudah bersama masternya untuk penanganan penyakit dan juga ah dan juga penyemprotan jadi gini Mas nah sekarang kita mau tanya-tanya seputar penanganan penyakit dan juga penyemprotan cabai nah untuk ini untuk punya mas Aziz ini eh bagaimana perawatannya untuk menangani penyakit Mas ya terpenting eh pertama-tama dari ulahan-lahan ya Mas ya dari ulahan-lahan itu kalau pertama dari proses penyangkulan terus dikasih pupuk 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 pukam kalau bisa pukam jadi maksudnya pukam yang sudah matang yang sudah di fermentasi itu ya Mas kalau tidak di fermentasi ya kira-kira kalau pukam itu kalau sudah dingin maksudnya kalau pukam masih panas itu biasanya masih proses fermentasi alami nah itu kalau dari dampak dari pupuk pupuk yang masih mentah itu nanti akibatnya akan menjadi seperti apa Mas dampak dari apa pukam yang belum jadi itu itu akan rentan terkena penyakit jamur jadi nanti dampaknya akan menjadi terkena penyakit jamur contohnya untuk ditanaman cabainya akan menjadi penyakit apa Mas seperti bercak bercak daun itu ya bercak daun terus parahnya bisa mati atau gosong dari pangkalnya itu karena efek dari pupuk yang masih panas itu nah selain itu Mas untuk penyakit-penyakit cabe ada apa aja Mas penyakit cabe itu ada beberapa macam ya selain penyakit jamur itu juga ada hama seperti hama trip terus hama tunggau hama apa belalang atau hama yang biasanya penyerang cabai yang penyerang cabai yang masih kecil itu seperti galang atau jangkrik itu atau keong biasanya itu untuk penanganannya Mas biasanya kalau misalnya kita punya tanaman cabe yang sudah terserang seperti itu gimana cara kita untuk yaitu mengatasinya sebelum ditanam itu kalau bisa bedingan itu disemprot pakai pesticida berarti di kita sedarilkan dulu ya sebelum kita kasih pastik musa atau sesudah kita kasih plastik musa kalau bisa sebelum dikasih-kasih musa itu disemprot dulu pakai pesticida nah teman-teman ini ada kita dapat sedikit masukan jadi sebelum kita pasang plastik musa ini ada tip dari Mas Aziz yaitu sebelum kita pasang plastik musa kita kasih pesticida terlebih dahulu supaya tidak rawan terhadap serangan-serangan hama-hama yang nanti akan berdampak buruk terhadap tanaman kita Nah jadi kalau untuk perawatan cabe yang sudah di masa panen Mas contoh-contoh penyakitnya apa aja Mas itu biasanya waktu pertama panen atau mulai merah itu biasanya yang rawan itu adalah kembung kalau kalau istilah bahasa Biasanya itu lalat buah serang lalat buah atau partai biasanya kalau cabe mulai merah itu biasanya itu yang sering menyerang jadi antisipasinya itu kalau bisa bisa di apa kita jika sedikit mungkin dengan menggunakan pesticida insecticida atau fungisida untuk penyakit padai itu sendiri Nah kalau untuk penyakit kembung tadi Mas eh insecticidanya biasanya pakai apa Mas saya biasanya rutin itu pakai risotin risotin yang lebih murah ada yang lebih mahal dari si Genta itu Alika itu lebih mahal tapi ya memang sesuai kualitas tapi kalau rutin dari kecil itu dari maksudnya dari mulai berbuah itu pakai itu sudah bisa mengatasi jadi untuk penanganan lalat buahnya Mas ya di sini pakai wisotin ya teman-teman kalau untuk padanya Mas untuk penanganan padanya itu saya pakai dari mulai berbuah itu pakai Amistar top Amistar dengan dosis sedikit kira-kira satu tangki itu saya kasih sedikit aja Bang mirit kira-kira berapa mili 10 10 mili satu tutup cuma setengah cendok setengah cendok makan ya ya setengah cendok makan sama ini yang bubuk itu saya menggunakan kabriotop oh berarti itu antara Amistar sama kabriotop itu dicampur jadi untuk takaran kabriotopnya Mas untuk kabriotopnya saya pakai dua cendok makan dua cendok makan nah itu untuk roh penyemprotannya Mas berapa kali sehari itu tergantung cuaca Mas kalau cuacanya banyak panasnya ya sekarang ini kadang saya 10 hari sekali jadi 10 hari sekali enggak apa-apa ya tergantung cuaca Mas tapi kalau cuacanya itu apa hujan terus apalagi tiap malam itu kalau bisa diperutin Mas jadi semakin rutin semakin bagus kalau untuk cuaca ekstrim ya ya seperti itu nah jadi seperti itu teman-teman gambaran dari perawatan cabai milik Mas Aziz yang tadi sudah kita saksikan buahnya cukup lebat sekali jadi seperti itu perawatannya untuk perawatan penanganan penyakit dan juga pencegahannya ya seperti itu nah oke ini untuk yang terakhir teman-teman kita mau tanya sama Mas Aziz ada tips-tips khusus atau saran enggak Mas buat petani-petani muda yang baru memulai menanam cabai ini ya saran aja untuk petani muda itu yang penting semangat yang penting pertama itu niat semangat jangan kendor dan satu lagi yang namanya petani itu apa memang tidak mudah jadi yang penting kita terus menggali ilmu tentang ilmu pertanian itu sangat penting kita bisa lewat apa beda sial atau lewat saring-saring lewat teman-teman yang penting jangan menyerah dan yang namanya petani itu memang resikonya itu ya kalau pas apa kadang kita nangemnya bagus tapi enggak anu enggak nemu harga jadi kita juga ada kendala juga tentang seputar harga ya soalnya kita nggak bisa menentukan harga itu tergantung tengkulak dan juga tergantung bakulnya yang membuat harga bukan kita jadi soal harga itu kalau untuk tanaman cabai ya kalau petani-petani di sini ya termasuk kita untung-untungan ya Mas kalau dapat harga bagus ya untung kalau enggak ya ya memang udah nasib kita harus menerima kenyataan itu itu soalnya kita nggak bisa membuat harga sendiri dan yang terpenting adalah ini cuaca biasanya kalau cuaca buruk itu kebanyakan petani mengeluh karena apa kasus kematian itu kan banyak kan jadi semakin kalau cuacanya terlalu ekstrim akan semakin rawan terhadap penyakit gitu ya kita harus jeli jadi maksudnya kalau sudah ada apa namanya sudah ada gejala yang kita harus langsung memberikan apa itu penanganan penanganan ya jadi seperti itu teman-teman jadi tips dari Mas Aziz ini begitu ada tanda-tanda tanaman cabai kita akan terserah penyakit kita harus cepat mungkin untuk mengatasi supaya tidak menjalar kemana-mana seperti itu jadi terima kasih banyak atas informasinya Mas cukup sekian video video kali ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan salam nandur lombok selamat menikmati selamat menikmati